Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Bang Sam teman-teman di video saya kali ini saya akan berbagi tutorial buat kalian yang suka mendesain tema OPPO maupun Realme teman-teman ya nah kali ini cara mengatasi solusi yang tidak bisa mengedit color.xml nya menggunakan iMood Pro jadi kalau kita mau mengedit sebuah tema kan kita biasanya itu lebih mudahnya kita kan buka iMood Pro supaya kita itu tidak bongkar temanya secara manual ya teman-teman ya nah di bagian ini kalian cari tema yang mau kalian edit kan gitu ya contoh ini saya mau mengedit sebuah tema Ergon Time teman-teman ya kita klik saja dan klik lagi di bagian decompress jadi kita itu tidak bongkar temanya secara manual yang bongkar temanya itu adalah iMood Pro selanjutnya kalian klik di bagian garis 3 yang ada di pojok kiri atas klik lagi di bagian decompress module nah temanya letaknya ada disini teman-teman ya kita klik saja nah disini kalian cari modul yang mau kalian edit contoh ini saya mau mengedit comcolor.os file manager yang mau kita edit di bagian color.xml nya teman-teman ya jadi letaknya ada di folder asset dan kita klik saja color.xml nya nah disini tertulis only one route jadi sebenarnya disini tidak harus perangkat kita itu harus route tetapi file dari color.xml nya ini ada yang tidak lengkap teman-teman jadi script yang ada di dalamnya itu tidak terbaca oleh iMood Pro paham ya teman-teman ya jadi solusinya bagaimana solusinya scriptnya ini kita lengkapin kita keluarkan dulu dari iMood Pro contoh jadi kita klik saja dan tahan kayak gini kita klik copy ya disini secara otomatis akan gambar kertas muncul disini ya teman-teman ya karena kita sudah meng-copy ya selanjutnya kalian klik di bagian internal strong klik lagi di bagian internal strong nah kalian paste kan disini teman-teman ya kita klik nah klik lagi oke secara otomatis dia akan ter-copy di memori internal kalian folder nya luar sendiri teman-teman ya jadi kita buka saja file manager kayak gini kita klik di bagian internal disini kita cari color.xml nya tadi teman-teman ya nah ini ya teman-teman ya jadi kita klik saja kita buka menggunakan mtmanager teman-teman nah disini kita bisa amati ada script yang tidak lengkap teman-teman ya jadi kalau kita mau membuat sebuah script biasanya ada ibaratnya itu kalau bahasa pemograman itu kata pembuka dan kata penutupnya teman-teman jadi kita langsung saja kita cari ke bawah paling bawah kata penutupnya nah disini ibaratnya itu kata penutupnya kalau saya mengibaratkan kayak gitu teman-teman ya jadi kalau kata penutup itu ada buka kurung garis miring dan tutup kurung kayak gini ya disini tertulis resource ya jadi di bagian awal seharusnya itu ada buka kurung resource tutup kurung ya jadi kita lihat di bagian awal nah tidak ada kan jadi di bagian di bagian iMotro itu tidak bisa terbaca teman-teman jadi caranya kita lengkapin kayak gini ini kita copy saja resource-nya ini teman-teman ya kayak gini nah kayak gini ya sampai buka kurung kita klik salin ya kita scroll ke paling atas dan kita pastikan disini tempel nah kalau kata pembuka itu tidak ada garis miringnya teman-teman ya kayak gini ya garis miringnya ini kalian hapus jadi kurung buka dan kurung tutup itu kata pembukanya dan kata penutupnya kurung buka garis miring kurung tutup teman-teman ya kalau sudah kita klik simpan klik di bagian titik tiga pojok kanan atas klik lagi simpan nah ini sudah tersimpan teman-teman ya dari file manager ini kita keluar nah sekarang kita masukkan lagi folder atau kita masukkan lagi file color.xml nya tadi ke iMode Pro teman-teman ya caranya kalian buka saja iMode Pro nya disini kalian cari yang sudah kalian edit tadi teman-teman ya color.xml nya nah ini ya yang sudah di edit tadi ini kalian klik dan tahan klik di bagian copy setelah itu kalian klik di bagian garis tiga di pojok kiri atas klik di bagian decompress module klik lagi di bagian temanya nah disini tadi itu kan letaknya ada di modul com color.xml manager jadi kalian buka saja klik lagi di bagian aset nah ini kalian timpah saja teman-teman nah kayak gini ya setelah itu kalian bisa mengeditnya coba ya kita klik nah terbaca kan jadi kalau tampilannya kayak gini kita lebih mudah mengeditnya teman-teman karena apa karena warnanya langsung muncul jadi kalian bisa tahu warna mana yang akan kalian ganti teman-teman kayak gini ya jadi lebih enak gitu mengeditnya dengan menggunakan iMood Pro itu teman-teman ya udah gitu aja video saya kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di like dan di subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya berikutnya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih